Assalamualaikum Sobat Gemslover Mania, sudah berjalan mendekati 10 tahun sejak fenomena booming akik pada 2014 silam. Banyak yang sudah meninggalkan profesi sebagai pedagang akik musiman. Namun sebenarnya jumlah penggemar batu akik meningkat pesat dibanding sebelum saat booming. Dan sedikit mengulang nostalgia saat itu. Berikut ini 10 batu nusantara yang paling viral sehingga mampu mendongkak perekonomian masyarakat Indonesia saat itu. Batu Lumut Suliki Batu ini berasal dari daerah Sumatera Barat, dan menjadi salah satu batu akik umulan selain batu lumut sungai dareh. Umumnya batu akik lumut suliki berwarna dasar putih bening, dan terdapat corak lumut botol berwarna hijau tua. Keunikan batu lumut pada video ini ialah, memiliki warna dasar hijau kebiruan menyerupai batu bacan. Jenis lumut suliki seperti ini sangat jarang ditemukan. Batu bacan Siapa yang tak tahu dengan batu akik berwarna hijau dari Indonesia bagian timur tersebut? Batu yang berasal dari Pulau Bacan di Provinsi Maluku ini, disebut sebagai Rajanya Mineral Kalsedoni, dari ribuan jenis batu akik yang terdapat di alam nusantara. Sampai hari ini, batu bacan masih mendominasi bahkan merajai transaksi pada marketplace serta situs-situs jual beli online. Batu bulu macan Batu bulu macan merupakan salah satu jenis batu alam dengan nama mineral natural glass, atau basaltic glass, yang memiliki kandungan silika sebesar 50%, dan merupakan jenis natural glass langka. Batu bulu macan merupakan batu alam asli dari Indonesia, tepatnya berasal dari daerah Lumajang dan Jember. Menurut masyarakat, setempat batu ini dapat ditemukan di saluran irigasi dan sungai di daerah tersebut. Fire Opal Wonogiri, adalah salah satu jenis dari golongan batu permata yang dimiliki Indonesia. Tambang batu tersebut hanya akan Anda temukan di kawasan Kismantoro dan Tirtomoyo. Keduanya berada di wilayah Wonogiri. Sebelumnya batu ini dikenal masyarakat setempat dengan nama barjat api. Batu ini banyak memiliki varian warna yang berbeda, dan yang paling sulit ditemukan adalah yang berwarna merah dan hitam. Red Carnelian, adalah jenis batu akik dari keluarga Calcedoni. Oksida besi adalah sumber warna kemerahan pada batu carnelian. Untuk membuat batu ini nampak lebih tua, maka diperlukan sumber panas. Bahkan cukup hanya dengan menjemurnya di bawah sinar matahari. Namun, harap berhati-hati saat membeli batu jenis ini. Karena banyak sekali batu carnelian yang beredar sudah dilakukan pewarnaan. Indokresneon, adalah batu asal Aceh yang juga sangat terkenal pada masa Bumingaki. Batu ini mendominasi pesaingnya dari timur Indonesia, yaitu batu bacan. Batu idokres yang disebut-sebut termasuk dalam keluarga batu biok ini memiliki ciri khas warna hijau keemasan. Dengan pantulan cahaya dari batu yang disebut dengan istilah neon. Batu ini juga termasuk pada kelas yang seringkali dilombakan. Pada pagelaran kontes batu permata se-Indonesia. Indokres solar, masih ada yang belum paham perbedaan antara indokres solar dan biosolar. Meskipun keduanya sama-sama tergolong batuan indokres, tetapi dari warna saja sudah dekat disimpulkan. Jika berwarna coklat gelap dan memiliki sedikit cahaya kehijauan, itu adalah batu solar. Sebaliknya, jika berwarna hijau kehitaman, itu adalah jenis indokres biosolar. Pada video ini, adalah indokres solar hitam. Jenis solar black mamba yang sangat langka. Lavender Batu Raja Atau disebut juga Parvel Calcedoni. Memiliki warna ungu yang identik dengan warna bunga lavender. Sehingga nama tersebut dipopulerkan untuk jenis akik yang berasal dari Batu Raja Sumatera Selatan tersebut. Di beberapa daerah, di provinsi lainnya juga ditemukan jenis batu lavender ini. Namun belum ada yang dapat melampaui kematangan warna batu lavender yang berasal dari Batu Raja. Indokres Kumbang Jati Dari beberapa macam batu bioklumut asal Sungai Dareh, batu jenis totol Kumbang Jati inilah yang paling populer, dan paling diburu pencinta batu akik saat Buming 2014 lalu. Ciri batu dengan dasar berwarna hijau muda, dan memiliki corak totol menyerupai kumbang jati tersebut. Sampai sekarang masih menjadi batu terfavorit dibandingkan dari semua jenis akik yang berasal dari Sumatera Barat. Biru Tinta Batu Raja Di antara tiga varian warna biru dari batu akik asal Batu Raja, biru tinta inilah kualitas warna terbaik yang paling diburu kolektor batu akik. Sedangkan dua warna lainnya yaitu, biru langit, dan biru spiritus batu raja. Tidak memiliki warna setajam batu biru tinta, namun ketiga batu berwarna biru ini sama-sama sangat populer, dengan membawa nama dari ciri khasnya masing-masing.